Halo, menjadi orang tua memang tidak mudah. Apalagi seperti saya dan juga suami yang juga dua-duanya harus bekerja. Dan kami mempunyai dua anak laki-laki yang masih kecil dan mereka masih duduk di bangku sekolah dasar. Dengan jarak tempuh yang cukup jauh, kami harus berjuang supaya anak-anak kami boleh mendapatkan sekolah yang baik. Jam 4 pagi kami harus bangun, membangunkan anak-anak untuk mempersiapkan diri untuk sekolah, menyiapkan sarapan. Dan setengah 6 pagi kami harus keluar dari rumah menuju ke tempat sekolah dan pekerjaan kami. Sore ketika matahari mulai tenggelam, kami baru sampai ke rumah. Begitu lelahnya, begitu capeknya. Kalau kami melihat juga anak-anak yang tentunya sepanjang hari mereka sudah sekolah dan menempuh perjalanan yang baik. Tetapi ketika mereka sedang tertidur malam hari, kami melihat mereka, kami bersyukur. Karena Tuhan memberikan anak-anak yang luar biasa yang boleh bertumbuh dengan baik dan sehat. Kalau kami mengingat bahwa sebetulnya secara medis, dokter sudah katakan bahwa kami tidak bisa punya anak. Tetapi Tuhan mempercayakan anak-anak yang luar biasa buat kami. Kasih dan kuasanya yang Tuhan nyatakan buat kami. Walaupun capek, walaupun berat, menguras tenaga dan pikiran. Tetapi kami bersyukur Tuhan memberikan kepercayaan buat kami mendidik dan mengajar anak-anak untuk mereka boleh bertumbuh dan mempersiapkan masa depan yang baik. Jadi kami bangga menjadi orang tua yang Tuhan percayakan buat kami. Untuk kami besarkan, untuk kami didik dan biarlah hidup mereka boleh juga memuliakan Tuhan.